Intro Hey what's up guys, balik lagi dengan Dion disini Dan di video kali ini kita akan membahas 10 macam kabel lightning untuk iPhone Yang saya sudah punya dan tentunya ini semua sangat affordable, harganya di bawah 100 ribu rupiah Ada beberapa yang sangat saya rekomendasikan dan ada beberapa yang saya sangat kecewa dengannya Oke, yang mana saja yang saya kecewa dan mana saja yang saya rekomendasikan Kita mulai dari yang sebelah kiri Yang pertama adalah ini kabel Vivan Yang murahan, mungkin sekitar harga 10-20 ribuan kalau kalian cari di toko offline Ini cukup ya standar saja bahannya plastik, semuanya plastik Harganya murah dan ini juga saya dikasih teman karena pas itu saya bawa powerbank tapi tidak bawa kabel Kita tes saja apakah dia berfungsi Dan dia ngeces, berarti ini masih bisa berfungsi dengan baik Oke lanjut yang kedua Yang kedua adalah kabel yang kita kenal dengan KW atau Supercopy atau OEM Ini kabel OEM, harganya murah cuma 30 ribuan berserta kepalanya Tapi kita bahas kabelnya saja lah, kepalanya juga kelihatan tidak ori gitu ya Tidak meyakinkan Oke Ini mirip aslinya cuman gak kerasa orinya gitu loh Kerasa lah kalau kalian pegang itu susah dijelasin Oke dari tampaknya sih mirip original cuman Ya apa namanya Ya kerasa palsu saja sih sebenarnya Yuk kita coba saja langsung menggunakan kepala ini Kita coba menggunakan kepala aslinya Ngeces juga Bisa berarti ya Berfungsi dengan baik Cuman saya tidak sarankan kalian untuk membeli ini Dan saya jujur juga gak pernah pakai ini ya Kabel Oke kita lanjut yang ketiga Nah yang ketiga ini Ini adalah kabel dari Hippo Sama kayak Vivan tadi Hippo toplesan Saya sudah menggunakannya sekitar ya semingguan Tapi Ternyata Yang saya alami adalah Ini pas saya cest Awalnya ngeces cuman tiba-tiba bagian kepala ini 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 mulai memanes 5 detik atau 10 detik kemudian setelah saya colokkan ke HP Jadi takutnya saya konslet atau apa Dan kemarin rumah saya sempat konslet gara-gara kabel ini Nah Berarti ini kabel tidak saya rekomendasikan Dan saya sarankan kalian jangan membelinya Oke Bentuknya dia gepeng gini ya Gepeng Kabel gepeng Dan kepalanya bentuknya plastik ini Dan ini kelihatannya kalau kalian lihat sendiri Ini kayaknya Gak meyakinkan gitu ya Oke lanjut Yang Keempat Ini yang keempat Ini kabel sama dari Hippo Cuman dia bahannya ada apa Bahannya nylon Dan dia ada strapnya untuk mengikatnya Di atas ini bahannya logam Bukan plastik Kalau tadi kan plastik Fokus ya Kalau ini masih lebih worth it daripada yang itu Satunya plastik Hippo itu Karena ini saya sudah menggunakannya sekitar 6 bulanan Dan ini sampai sekarang masih awet-awet aja Tapi sekarang Punya kendala di Apa namanya Pangan transfer data Jadi kadang-kadang putus di tengah jalan gitu ya Kita tes aja Apakah masih bisa dipakai Oke dia nge-charge ya Oh ini gak nge-charge Ini emang kadang-kadang dia kalau dibalik itu gak mau nge-charge Jadi harus dibalik lagi baru bisa nge-charge Ini entah HP saya yang sensitif Atau kabelnya yang Apa namanya Agak sensitif juga Nah kalau gini mau nge-charge Kalau tadi gini gak mau nge-charge ya Nah ya kan Gak mau nge-charge Oke lanjut yang kelima Yang kelima ini Ini adalah kabel Kino Kino 3 in 1 Ini jadi kabel yang punya 3 in 1 Ada micro USB, lightning, dan USB type C Ini murah sekali Saya beli pas itu 4.900 rupiah Pas flash sale nya GDID ya Ini murah sekali Dan kualitasnya gak buruk-buruk banget Gak terlalu buruk Ini nylon juga Atasnya sih plastik sebenarnya sih Ini plastik Dan overall ya biasa aja sih kualitasnya Kalau kita coba Apakah bisa berfungsi Oke Gak fungsi ya Kok ikut balik Oh nge-charge Bener Atau butuh waktu lama Gak nge-charge Oh gak nge-charge Waduh ini ya Harga gak bisa bohong ya Harga murah pasti Ya kualitas juga murahan Ya wajar Pantesan device nya 4.900 Murah sekali 4.900 Sampai gini Sampai gini Sampai gini Lanjut yang ke-6 Yang ke-6 ini cukup keren Ada box nya Atau logo Apple nya lagi ya Ini charger saya beli Seharga 100 ribu Paketan sama kepalanya ya Jadi kepala charger Plus Kabel Ini by the way Disini tulisannya 100% original Tapi gak bisa dijamin 100% original Karena pas saya pake Ternyata Tuh Bisa denger ya Nah Itu ada suara Dalamnya itu Goyang Jadi kok gak meyakinkan gitu ya Gak kayak orinya gitu Habis itu Sini ada kabelnya Kabelnya ya Sama Mirip sama Kabel-kabel Apple Biasanya gitu ya Lightning biasa Sama ini Mirip Ini Payeng lama saya pake Sekitar 8 bulan Sampai 9 bulan Akhirnya Saya gak pake lagi Kita coba aja ya Menggunakan kepala ini Oh masih nge-charge ya Masih nge-charge Bisa Lalu kita balik Nge-charge Berarti ini emang Kabelnya masih bagus Walaupun sudah Saya gak pake lagi ya Gede wangi Hippo Cuma bisa 1 sisi Ini bisa 2 sisi Oke Lanjut Keberikutnya Yang ke 7 Ini kabel Murah meriah Ini Kabelnya GDID Dari Remax Harganya 5000 Tata Cable for Apple USB 1000mm Bagi 1 meter Tapi sayangnya Ini kecepatannya Cuma 1 ampere Kalau gak salah Mana ya Tulisannya tuh Tulisannya Skun Gak ada ya Ah sebut banget Oke ini Ini kabel murahan Hmm Kabelnya warna hitam Ini saya juga punya yang warna putih 5000 Pas itu promo Beli 1 gratis 5000 ya Oke Kabelnya bahannya Ya biasa aja Plastik gitu Habis itu ujungnya juga plastik Tapi ya Mengingat harganya yang sangat murah Ya Saya maklumin lah Yuk kita coba aja langsung Nge-charge ya Nge-charge Kita balik Masih mau nge-charge Berarti harga 5000 Yang ini Remax masih lebih baik Daripada Hippo yang harga 35-40 ribuan Oke Lanjut Yang ke Delapan Ini Kabel dari WK 2 in 1 Jadi dia 2 kepala Satunya micro USB Satunya untuk iPhone Ini ukuran 1 meter Made in China Kita coba aja liat Ini bahannya biasa aja sebenernya sih Jadi kayak plastik-plastik ini Bahannya lebih kasar Daripada yang Remax tadi Agak keras Ya Kabelnya Kita cobet dulu karetnya Nah ini dia kabelnya Ini 2 in 1 Yang kiri micro USB Yang kanan Ini untuk iPhone Kita coba aja Ini kabel saya beli Tapi gak pernah saya pake Jadi ya Saya belum tau Kualitasnya gimana Belinya gara-gara Flash sale murah aja Harganya 19 ribu Pas saya beli Tapi harga aslinya Katanya 50 ribu Eh Bukan 38 ribu Harga aslinya Saya beli harga 19 ribu Gak nge-charge ya Aduh Balik-balik Balik Waduh Gak nge-charge Eh Nge-charge Bentar Oh nge-charge Nge-charge Butuh waktu ya Nge-charge Yang ini nge-charge Kita balik Ini Nge-charge Berarti Kasusnya sama seperti Yang hipo Tadi Oke Lanjut Ke yang ke 9 Ini agak mahal Kabelnya Ini dari remix Saya beli offline Harga 60 ribu Ini kabelnya Bahannya enak ya Ini kabel dari remix Bahannya lebih enak Daripada yang lain Yang paling enak Bahannya ini sebenarnya Ini fleksibel banget Lontur banget Dulu kabelnya Bahannya plastik Dari plastik juga Atas ini Ujungnya juga plastik Ini remix ya Punya air remix Kabelnya cukup bagus Untuk build kualitanya bagus Cuma kita coba dulu Bagaimana kualitasnya Harganya 60 ribu Apakah Kualitasnya sebagus Yang 5 ribuan Oke Ini nge-charge Nge-charge ya Kita balik Nge-charge juga Berarti Ini masih Bagus Saya kecewa Gara-gara Yang itu aja sih Yang Cuma nge-charge Bisa satu sisi Padahal Ini Lightning kan dua sisi Harusnya Oke Berarti ini oke Lanjut yang terakhir Ini yang paling mahal Walaupun di bawah 100 ribu Tapi ini harganya 80 ribu Ini dari Macdodo Jelas ya Macdodo pasti bagusnya ya Ini saya buildi Kemarin Barusan kemarin aja Karena Ya itu Powerbank Tapi Gak banyak kabelnya Bublock emang Ini Mirip ya Mirip kayak Kabel lightningnya iPhone bawaan Sama Disini Mirip Cuma ada Macdodo Disini Oke Kita coba aja Ini kabel yang paling bagus Menurut saya Sebenernya sih Saya suka banget Budi itu Wah Kokoh banget gitu loh Kayak Bukan kabel murahan Mantap Oke Nge-charge Kita baik lagi Nge-charge lagi Oke Ini bagus nih Menurut saya Paling enak Ini gripnya Dia kalau colok gini Itu dia yang ngangkut Gak goyang-goyang gitu loh Gak kayak yang kabel-kabel lainnya Yang murahan Ini langsung nyangkut gitu loh Jadi kayak Kabel orinya gitu Keren lah pokoknya ini Oke Sorry guys Ketinggalan satu lagi Ternyata ada di Tas Ini adalah kabel unit Dari unit Kabel USB Type-C To lightning Ini Support power delivery Dan charger 2A Kanjeng 1 meter Dan lumayan sih Bahannya Nilon juga Enak Dan dapet strap ini Buat Apa Nikatnya Jadi ini bentuknya gini Oke Lightning Lightning to Type-C Jadi type-C to lightning Kalau nge-charge nya Berarti harus pakai charger Yang support PD Ataupun yang punya Slot ini Apa Type-C Harus punya Chargernya harus punya Slot type-C Jadi biasanya ini Saya bawa buat traveling Ataupun kemana-mana Menggunakan powerbank ini Soalnya punya output Type-C Kita coba aja ya Langsung ya Langsung nge-charge ya Dan ini Wah Gripnya tuh keren Suaranya tuh keren Wah Mantap suaranya Keren Ini bahannya kokoh banget Keren Kita balik Oh nge-charge juga Oke Ini harganya murah Ini sekitar 40.000 Atau 45.000 Ya Lupa saya Nanti saya tuliskan di Ini Di videonya Overall ini bagus sekali Kabel yang favorit saya ini Menurut saya ini Untuk traveling ya Keren soalnya Jadi itulah dia Beberapa kabel yang saya punya Dan yang paling saya rekomendasikan Adalah 4 di depan ini Yang pertama adalah Kabelnya Remax Dari JDID Harga 5.000 Kalau ada flash sale Kalian wajib beli ya Ini cocok buat kalian yang kere Yang kedua adalah Kabel Remax sale Ini bahannya enak Dan Ya berfungsi Sedangkan baik sampai sekarang Ini udah Satu tahun saya beli ya Oke Ini harga 60.000 Rekomendasi sekali Yang ketiga adalah Kabel dari McDodo Ini kabel menyerupai Originalnya Apple Kualitasnya bagus Dan merknya yang sudah Terkenal McDodo ya 80.000 Rekomendasikan Dan yang terakhir adalah Kabelnya Unit Dari USB Type-C Ke Lightning Ini cocok buat kalian yang punya Charger Berbasis BD atau Power Delivery Yang punya colokannya Magpah Tipe C Atau kalian punya Powerbank Yang punya outputnya Type-C Cocok sekali Harga murah Dan berkualitas Oke Itulah dia Empat kabel Rekomendasi Dari saya Sisanya sih Bagus Cuman Ya gitulah Mengecewakan beberapa Bahkan sampai EAT yang bikin rumah saya Konslet Itu aja untuk video kali ini Jangan lupa Subscribe ke channel ini Kalau kalian belum subscribe Like dan share video ini Kalau kalian suka Dislike aja Kalau gak suka Dan kita akan ketemu lagi Di video berikutnya Yo Ini ya Jangan beli kabel ini ya Ini kabel Bikin rumah Konslet Jauhkan dari kabel ini Pokoknya kalian lihat Kabel kayak gini Jangan beli Jangan beli Jangan beli